tuh ada yang di ujung tuh guys gede ya wah ini deket banget nih ini buaya pernah ada yang kabur gak? katanya sih dan buaya buntung halo guys kita udah di Taman Buaya nih gede banget nih buaya ini eh buaya darat hehehe hehehe Taman Buaya Indonesia Jaya ini ada berada di deket di Bekasi ya ini udah di daerah Bekasi di sekitar lumayan lah dari Jakarta tuh sekitar 1,5 jam kalau udah dari Jakarta Selatan jadi kita langsung aja mau lihat ada buaya apa aja sih di dalam apakah ada buaya jenis-jenis apa gitu yuk kita langsung masuk aja tadi kita udah beli tiket harga tiketnya itu Rp20.000 satu orang dan harga mobil itu Rp5.000 satu kendaraan kalau motor berapa Mbak? Rp5.000 ini Mbak siapa Mbak? saya Devi jadi Mbak Devi itu itu karyawan di ini tempat Taman Buaya Buaya Darat jadi buaya di sini tuh ada berapa mbak? itu gak ada itu oh gitu tapi kira-kira ya kira-kira seribunya apa ya? sampai dan di sini ada yang tua banget ya di sini ada yang tua banget ya berapa tahun itu? 60 tahun 60 tahun lebih berapa? what? oh iya soalnya ini udah lama iya udah lama ya ini buayanya tuh cuma satu jenis ya maksudnya satu maksudnya buayanya jenisnya tuh yang porosis itu kan iya cuma jenis itu doang ya di sini semuanya jadi kita langsung lihat aja kita keliling ke dalam ya makasih ya Mbak jadi ini yang gua cerita yang gua tahu ya yang gua lihat di Youtube dan gua baca-baca itu ternyata Taman Indonesia Jaya ini penangkaran ini itu dulu tuh pabrik gini guys kulit buaya jadi ini kulit buaya terus abis itu si pemiliknya itu udah almarhum dan akhirnya tidak dilanjutkan untuk memproduksi kulit-kulit buaya tersebut dan akhirnya jadi penangkaran aja dan buaya-buaya di sini itu termasuk jenis-jenis buaya porosis atau buaya-buaya yang dilindungi atau buaya air asin dan juga buaya nomor satu terbesar di dunia yang ini di sini kita lihat aja dan itu dilindungi makannya itu sudah nggak ada lagi yang memproduksi kulit-kulit buaya gitu guys tapi gua nggak tahu ya mungkin masih ada yang bandel-bandel kali ya atau gimana ini kita lihat di sini dilarang keras melempari buaya dilarang keras melempari buaya mana buaya? wih! gede banget wih! wih! tuh guys! hobo ada yang di ujung tuh guys gede ya wah ini deket banget nih nah ini rata-rata di sini semuanya semuanya kayaknya bukan rata-rata ini tuh jenis porosis jadi buaya terbesar nomor satu ini buaya air asin yang biasanya ketemu di pinggiran-pinggiran pantai juga yang biasanya bisa sama hiu gitu-gitu guys ini nih yuk kita kesana yuk kita lihat yang gede itu yuk situ ada yang gede banget tuh guys oh iya mohon maaf kalo misalkan audio qualitynya kurang bagus karena ini pake HP dan rekamannya juga pake HP guys jadi di sini tuh tidak diperbolehkan rekaman pake kamera jadi diwajibkan pake HP aja katanya yaudah kita mematuhi peraturannya dan kita record pake HP tapi udah diizinin sih sama si ibu-ibunya tadi ini nih tuh gede banget guys tapi sangat disayangkan dia kondisinya udah mulai mengenaskan ya guys kayak udah mulai kurang rapi terus rumput-rumputannya juga udah mulai tinggi-tinggi gede banget tuh ini nih tebel banget ya tuh ada yang gede disitu tuh tiduran coba kita lihat yang tidurannya eh ini nih ini namanya gede banget wah eh ada yang lagi ciuman guys itu kok gitu lagi pacaran dia romantis-romantisan ini mana berapa ekor disini ya hmm jila jadi pengen poe buaya deh gue gak lah jangan ini dilindungin guys gak boleh paling buaya-buaya yang lain gitu biaranya tuh iya banyak ya disini tuh ada anak-anaknya ya anak-anaknya coba kita lihat disini ada apa disini guys jadi eh katanya disini tuh ada buaya yang tua banget yang mana ya buaya tua banget ya ini apa nih ih gue takut dah gak ada sih gak disini cuman gue takut tiba-tiba lompat gak buaya iya hehehe nah ternyata disini ada ini guys ada buaya bocil ini buaya boya bocil guys siap-siap-siap tuh tapi kandangnya sempit banget ya sempit banget guys kandangnya nih oh ini buntung guys tuh buntutnya gak ada sempit banget sih kandangnya mungkin dipindahin kali nanti kalo udah gede ya ini sama guys ini jenis porosis juga jadi kalian kalo yang daerah-daerah tinggal di daerah Bekasi, Jakarta, Ciawebki Bubur dan sekitarnya bisa kalian mampir disini ajak-ajak anak kalian, istri kalian, keluarga kalian, pacar kalian, temen kalian supaya meramaikan si penangkaran ini lagi karena kasian buaya-buaya nya juga kan kalo sepi makannya bingung gitu guys wow buaya putih oh ini albinonya tuh iya sih palanya terlihat putih ya badannya dia agak-agak hijau karena sudah terkena lumut ya jadi badannya agak hijau ini buaya putih nih, cakep sebelahnya dan buaya buntung ini buaya buntung guys loh ayam udah ayam mati gak dimakan ada ayam mati guys disini ini liat dari sini oh iya buntung guys ini liat dari sini buntutnya gak ada ini gede amat ya eh ada dua ngeri jatuh apinya ya gede banget guys masuk kesini yuk nih cakep nih albino kali ya buaya albino bagus nih guys tapi kayaknya bukan albino dia matanya gak merah gak tau sih gak tau sih wish buaya sulfur buaya siluman guys jadi ternyata guys di penangkaran buaya ini penangkaran buaya Indonesia jaya ini ini gak cuman ada buaya doang ada gorila ada ical nih ical kamerawan gue nih mukanya kenapa gini gorilanya kok gak punya leher hihihi nyobiler guys terus ada harimau juga terus ada ayunan gue naik sini takut robo deh emang kondisinya sih udah mulai cukup ini sih ya agak cukup menengahnya cukup mengenaskan guys ini coba setelah situ kayak ada tempat ruangan buat apa namanya atraksi gitu guys mau pake masker ngap banget wih apa tuh ini masih jalan kayak ya recorder nya kok masih yuk kita liat masuk ke situ ya ini disini cuman kita doang guys pengunjungnya sumpah ini kalau kalian bawa temen temen deket gebetan gitu kalian pacaran disini sih hihihi sumpah ingatin buaya tuh ada atraksi nih seperti ini guys tuh joko tingkir ini kayak atraksi-atraksi yang di taman safari gitu ya ini buaya-buaya buat atraksinya kayaknya nih ini gede banget ini guys tuh ini namanya Rizky ini Adam situ ada si Bowo situ ada nama buaya-buaya darat itu kali ya nih ada joko tingkir wah ada juga tuh ini disitu eh ada yang disini guys guys dan fakta menarik ya buaya itu kalo di darat itu lari kenceng guys tapi dia lari cuman bisa sebentar doang jadi kayak lari setelah itu dia berhenti capek gitu guys nih ada yang mendekat dia kayaknya lapar deh kayaknya ngeliat gua jadi lapar sumpah tuh dia ngadup ke gua kayaknya dia lapar ngeliat gua wih banyak lemak nih banyak lemak banyak dagingnya nih guys oke jalan-jalan lagi ya kita menikmati buaya-buaya yang banyak disitu seru sih nah mau nanya dong ini buaya pernah ada yang kabur gak katanya sih lepas maksudnya dulu oh dulu iya soalnya saya baru disini oh baru juga iya mungkin yang ukurannya gak begitu gitu ya yang kecil ya kan dibelah sana kayak ada sungai gitu nah apa kaburnya kesar ya iya kan disana ini sungainya yang gede gitu oh kayak bendungan oh tapi kalo misalkan nih ya saya cuman-cuman nemuin buaya mungkin di rumah warga atau gimana kalo saya bawa kesini tuh boleh gak sih iya boleh gak tau oh berarti dari piakininya ya harus confirmasi ya iya izin dulu ya iya iya udah mas makasih ya oke ini buaya iya umurnya 15 sampai 45 tahun sedangkan ini kayaknya eh apa tulisannya ini kayaknya udah aman jadi mungkin udah lebih dari itu tuh ada yang ngapain guys kawin apa gimana tuh kok timpa-timpaan tuh kawin kali ya coba zoom liat nge ini ngapain tuh ya ini ngapain tuh ya tuh ini kawin deh guys lucu dah kayak gendong-gendongan gitu iya fix kawin oh jadi betina itu lebih gede ya betinanya gede banget ini ada yang kesini guys lebih gede banget kayak mau jalan kesini deh enggak ya tempat depan sibuk banget guys yang ini tuh sini dong ini pernah ada yang kabur gede gue ini kita kesana yuk tapi sejujurnya ya tempat itu termasuk enak guys pohonnya banyak adem terus tempat duduknya banyak banget jadi kalian bisa duduk-duduk dimanapun dan banyak permainan-permainan seperti ayunan untuk anak-anak kalian sebenernya enak gitu dan disini katanya yang gue liat apa gue nonton di youtube disini tuh dia mereka tuh punya kayak tempat penetasan juga guys jadi telur-telur buaya buaya yang bertelur tuh nanti anak-anaknya telurnya itu dipindahin dipindahin ke tempat penetasan gitu tunggu-tunggu ini kayaknya bukan poros poros deh kok mulut mukanya beda buaya apa ini sayang sekali gak ada tour guide atau orang dari pihak ini yang nemenin gue guys jadi gue gak tau enggak 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 jadi gak ada yang bisa menjelasin ini apa ini apa gitu cuman kata mbak-mbaknya kan ini cuman satu jenis buaya ya porosus atau buaya air asin ini hidup om latih sih hidup om latih sih hidup om latih sih oh iya ini lepas guys guys ini lepas guys hehehe tuh buaya lepas ini kayaknya bukan porosus deh mukanya beda soalnya dia man apa ujung apa congornya itu beda apa ini ya apa porosus juga kali ya masih lebih kecil nih yang gue sering lihat ya gue tuh masih sering ngelihat di facebook ada di sosial media lainnya itu masih banyak orang yang melihara porosus guys sedangkan jenis buaya porosus itu udah dilindungi tapi masih banyak banget orang yang melihara karena masih banyak orang yang bandel yang jual-jualin juga gitu oh iya tuh hidungnya pesek ini kayaknya bukan porosus deh porosus mancung gimana tuh beda mukanya apa ya ini ee dilarang memperlempari buaya dengan batu kaleng dan lain-lain sakit tau hehehe buaya adalah satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang manhood nomor bla 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 tuh diketahui buaya termasuk pemakan daging karnifora dalam satu minggu dua kali makan doang jadi termasuk irit lah tapi satu satu kali makannya satu ekor ayam atau dua kali dua ekor ayam guys sekali oh sonyulong sonyulong bukan tuh iya ternyata bukan porosus doang disini tuh iya itu sonyulong bukan guys aduh false atau false 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 itu lagi berak guys false garyal ini kayaknya iya gak sih ada komodo juga guys ada siluman sumpah ini false garyal kayaknya itu iya false garyal hidungnya buaya pemakan ikan buaya pemakan ikan jadi kenapa keliatan kan moncongnya yang lagi boboan disini kenapa moncongnya dia kecil atau lancip atau kurus itu fungsinya untuk menangkap ikan lebih gampang atau lebih cepat dia pergerakan nangkep pada saat di airnya itu lebih cepat jadinya kalau misalkan si mancongnya itu lebih kecil kalau lebih besar dia lebih lamban pergerakan di air untuk nangkepnya gitu dicampur tapi ini ada ini juga kayaknya porosis juga gue merupakan di airnya gue merupakan tiba-tiba ada buaya lepas bunyi yang mana buaya nya ngorok ya udah mau shola juga guys wah kasihan buaya nya ompong kasihan guys buaya nya ompong guys ini makannya susah tuh kasihan kayak patung ya kayak buaya kayak malas-malasan itu masing-masing ada yang buat ke arah situ coba itu coba itu coba itu coba itu coba itu Oh iya dong Itu kebuka guys Terus ini juga nyamuknya Terus ini Balik gue Gue jadi dek-dekan Tapi muat ga sih buahnya Mungkin yang agak kecilan sih Muat sih Kok ga ditutup sama mereka ya Mungkin karena kondisi covid Kemarin ya Yang sempet lockdown Sempet ga boleh buka tempat pusata PPKM darurat Itu juga memperburuk Kondisi tempat penangkaran ini Jadi semakin tidak terurus Karena tidak ada pemasukan biaya dari Luar dari pengunjung-pengunjung Itu tidak ada pemasukan dari pengunjung Jadi mengapa Ini kondisinya seperti ini sekarang Mungkin dulu kondisinya ga gini guys Mungkin dulu bagus guys Lebih tertata Banyak pengunjungnya gitu Oh iya 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 Oh iya 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 Sini yuk Ini apa sih masanya Ini komodo juga Itu ada buaya lepas banyak tuh guys Betatan ntar Gue tangkap buaya Gue tangkap nih Tapi di alamnya Buaya porosis jenis itu Ini bisa sebesar ini Bisa sebesar ini guys Makannya banyak kan Orang dimakan buaya gitu kan ada kan Kayak kasus-kasus seperti itu Kita lihat lagi kesini yuk Mau lihat buaya kayu kawin Tapi ini banyak banget guys Ini mungkin ada Di sini sendiri nih ya Di kolam yang ini sendiri ya Mungkin ada 100 ekor lebih nih Di kolam ini doang Belum lagi kolam-kolam yang lain Sumpah banyak banget Ini mati apa hidup sih Mati kayaknya udah Gak nafes guys Dan matanya udah masuk tuh Mata depannya tuh Gue gak tau sih Kadang buaya hidup tuh kayak mati juga Dia gak keras sama sekali soalnya Yah Cuma segitu buaya-buayanya Tapi Masih oke lah Untuk ngajak keluarga kalian Kesini Temen-temen Atau Siapapun itu Bisa langsung kesini aja Kalian search di google aja Lokasinya itu gampang banget Gue dicari Soalnya di pinggir jalan guys Dipilih pinggir jalan raya Itu bisa langsung Parkirannya juga luas guys Parkiran mobilnya Jadi gampang banget Untuk akses masuknya Oke mungkin segitu aja kali ya Jangan lupa like, comment, subscribe Dan nonton video kita yang lainnya Gue mau sekarang Mau bergabung dengan teman-teman gue dulu disana ya Gue mau nyobur dulu Kalo gue disana gue mati dong Hehehe Daaa Bener Bener